babs closing di minus 4 volume transaksi di 177 lihat sepertinya emeternya menguat secara weekly plus 4% only emeternya masih plus 1,23 kuartal sebelumnya emeternya plus 9 dan di kuartal ini emeternya plus 1,23 memiliki support di area 3750 kisaran tersebut hingga 4050 kemarin gagal untuk menuju ke resistan satunya yang berada di 4530 hingga 4690 saya memprediksi emeternya ini kembali sideways di area supportnya jika tidak mampu bertahan maka emeternya ini berpotensi menuju ke harga 3000 tetepat risiko beli ini naik di 472 dan cepat terkoreksi di 440 namun akhirnya mampu closing di 450 tepat di harga iponya rate price di 55 dan terlihat di sini adanya akumulasi di harga 450 pada jam 9 menit 8 itu pula terjadi transaksi yang cukup banyak di 450 pada pukul 15 sebuah emeternya cukup banyak diganjal di harga 450 begitu pula sampai dengan harga closingnya teman-teman yang sudah masuk terancar dipantau emeternya ini kita memastikan buah emeternya ini mampu closing di zona hijau atau teman-teman ambil juan sesukupnya tetepat risiko bel sempat naik 2% closing di ARB volume transaksi semakin menurun dibanding tiga hari yang lalu weekly kemarin masih berada di plus 5 dan sekarang hanya naik 2% saja dan sudah terkoreksi minus 6 only kita lihat emeternya ini di bulan kemarin masih minus 33 maka menurut saya emeternya ini berpotensi akan kembali minus sekarang sudah berada di minus 4 kuartal emeternya telah minus 68 sangat jarang sekali jika mengajak kuartal yang berikutnya emeternya akan langsung mantul tentu biasanya akan kembali terkoreksi bel sendiri memberikan dividen secara yearly emeternya ini telah naik hingga 352 sekarang berada di minus 17% kalau teman-teman masuk tunggu saja emeternya ini berada di bulan Januari untuk menunggu di momentum kuartal emeternya ini kembali naik ketepat risiko Dewi emeternya hanya memiliki volume meskipun 500.000 saja di hari yang sebelumnya emeternya naik hingga plus 4% untuk saya pribadi untuk pemain emeternya ini saya lebih memilih saat emeternya mencapai 1 juta volume dalam kondisi hijau itulah saya bisa mengambil juan setelah 1% di emeternya yang baru itu ini pada risiko nano terlihat adanya pantulan hingga menuju ke 49 namun closing di 42 transaksi 3,8 juta kemungkinan besar ada pantulan tapi karena harga emeternya ini masih di bawah 50 ini sangat berisiko untuk tiap satu poin penurunannya secara weekly ini masih berada di minus 6 dan secara monthly teman-teman bisa melihat di sini buah emeternya ini sekarang berada di minus 2 hanya terjadi kenaikan 13% secara kuartal emeternya masih melanjutkan koreksinya di minus 14 secara yearly terlihat bahwa emeternya ini baru IPU di tahun 2022 hati-hati bersantaksi di saham ekuitas karena harga terendah emeternya ini bisa mencapai 1 rupiah saran saya hindari emeternya ini saya jauh lebih baik teman-teman mencari emeternya lain karena emeternya ini di bulan kemarin emeternya ini minus 2 dan sekarang emeternya ini telah plus 0,96 di kuartal 3 kemarin emeternya ini plus 1,90 yang mungkin emeternya ini akan kembali berada posisi positif di akhir kuartal ini tempat naik 5% emeternya ini mampu naik hingga lebih dari 5% dan kembali target price-nya emeternya ini masih akan mampu menuju ke MA 200-nya di 225 biasanya awal kuartal emeternya ini selalu mampu mantul jika dalam kuartal ini mampu closing di zona hijau tensi pantulan yang akan terjadi kurang lebih sama seperti yang terjadi di kuartal awal tahun 2021 akan akan lebih hingga 20% tepat tersiko selamat menikmati